Halo teman-teman, balik lagi sama kita berdua, Abah dan Mas Mondorong disini. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang... Birded Dragon. Mungkin tentang perawatannya, terus susahnya diharaskan Birded Dragon itu kayak gimana. Oke, langsung. Ini pertamanya apa? Sebenarnya ini hewan yang gimana sih? Kalau Birded Dragon ini sebenarnya bukan hewan asli Indonesia ya. Ini biasanya banyak ditemukan di daerah Australia, daerah gurun, terus tempat-tempat kayak di Padang-Padang. Padang, 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 padang. Padang, 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 padang. Juga disebut Dragon itu karena ini Di samping-sampingnya kan ada duri-durinya Oh iya sih ya Jadi kayak naga Cantik banget ya di Triwano Dan merah Merah-merah Warna kan kuning ya Warna normalnya kuning kecoklatan Jadi kayak gini ini kan sebenernya udah mop ya Iya sepakat ya Banyak banget sih varian warnanya Udah banyak ya Pak Breedernya juga udah banyak banget Ini salah satu pet exotic yang Sekarang diminati Banyak banget para Temen-temen itu yang mau kit Beated Dragon Karena ilahisi makan yang mudah Kalau Beated Dragon sendiri Ini sebenernya Omnivora Omnivora mau? Jadi 80% dia makannya Ke serangga atau daging Yang 20%nya ke sayuran Oh jadi Lebih ke serangga atau daging Kalau seandanya itu jangkrik Apa aja mau sih sebenernya Apalagi kalau udah kita kit Itu biasanya kita kasih Biasanya jangkrik Kadang ada juga yang temen-temen kasih fillet juga Fillet? Malah mau ya? Ada juga yang mau kayak gitu Kalau misalnya bingung-bingung Sekarang kan sudah ada bentuk kemasan Yang pelet khusus Sugar Glider Ya kok Sugar Glider Ada pelet khusus Beated Dragon Tadi abis take Sugar Glider Dari ke bawah Sugar Glider Tapi kalau dilihat dari sini loh Kelihatan kan Mak Maksudnya Ini hewanya Meskipun gak pernah dipegang juga Cuman diem Karakternya bagus banget Untuk Beated Dragon itu Jadi makanya banyak juga dari ini Jadi pilihan buat para pet lovers sih Terus kalau perawatannya mudah apa? Kalau dari Beated Dragon sendiri Perawatannya kalau dibilang mudah Ya mudah Kalau Enggak terlalu Enggak sulit Sedikit ribet Sedikit ribet Karena kan Ini adalah hewan asalnya kan Dari gurun Daerah panas Sedangkan di Indonesia sendiri kan Terlalu kelopi Jadi ada musim di Indonesia itu Yang kita musim zoomnya bener-bener drop Kadang masalahnya di situ Jadi harus kalau Kalau Apa namanya Memperbaiki masalahnya dengan Dengan lampu Lampu Kalau lampunya sendiri Ada lampu khusus Misal lampu khusus red pill spot UVA UVB gitu Kalau yang bagus sih tetap pakai lampu yang khusus Kayak ada UVA UVB nya Oh gitu ya Jadi kalau gak ada ya Biasanya teman-teman cuma pakai lampu penganganan Karena ini kan juga hewan lizard ya Dan lizard kan terkenal dengan Basking nya dia Dia suka Suka apa namanya Berjemur ya Ini perlu dijemur gak dibayar Kalau bisa Harus dijemur Tapi kalau misalnya Kesibukan kita padat Ya itu tadi Solusinya pakai lampu yang UVA UVA Dan sebetulnya juga gak terlalu mahal ya Mahal banget Berarti tonganya juga mudah ya Terus dilihat aja Teman-teman dari tadi lihat Yang disini aja yang gak dipegang Itu tetap disini padahal Dia juga jangan dipegang disini Maksudnya Gak kayak kalau biasanya Kalau reptil lainnya Atau mamalia ya Mungkin ya Itu kalau gak dipegang Lama-kelamaan kan akan Ngacir Lari-lari Lari-lari Geli-geli Jadi kalau untuk perawatan Beated Dragon sendiri Kalau untuk kandang ya Untuk kandang biasanya Kita pakai 25% dari ukurannya Oh gitu loh Lebih besar 25% Nah betul Jadi biar Gak melungker-melungker badannya Jadi misalnya Kan untuk ukuran size maksimal Biasanya 60 cm 60 cm Berarti segini hampir maksimal ya Ya hampir maksimal Jadi nanti 25% dari ukurannya Jadi kita tinggal lihat aja Nanti ukurannya Beated Dragonnya seberapa Terus Harus Harus banyak sirkulasinya Gak Pak Yang itu pasti Itu pasti ya Untuk setiap hewan Walaupun bukan reptil Untuk mamalia Burung Sekalipun Sirkulasi sangat penting Sangat penting ya Kalau gak akan menyebabkan sakit Ya pasti Nah ini kalau untuk sakit-sakitnya sendiri Nah Kalau untuk penyakit dari Beated Dragon Dan yang paling sering itu Jamur 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 di kulit Itu biasanya karena Kandang itu tadi Srikulasi buruk Terlalu lembab Dia bisa diimbulkan jamur Terus kotor jalan dijemur Nah kurang panas Ada juga Untuk masalah pencernakan Atau parasit Itu karena Kandangnya kotor lagi Kandang kotor bisa Mungkin dari makanannya Mungkin dari makanannya Tiduk ya mungkin ya Jadi kalau misalnya Nanti dikasih sayur Ini kan juga makan sayur juga Yang saya bilang 20% sayur Itu sayurnya yang penting dicuci dulu Terus kalau misalnya Biasanya kan Di tempat Teman-teman kan juga Biasanya dikasih kalsium Ya Itu perlu ya pak Belum Untuk kalsium itu sebenarnya Yang paling penting itu Untuk usia-usia Bibi Jadi biar ikornya gak keriting Gak ada kasus Kayak tangan Tangannya ini Kayak lumpung Lumpung-lumpung juga bisa Oh iya Tamban Kalau untuk Jamur Jamur itu Biasanya penanganannya Menggunakan salep Salep anti jamur Salep anti jamurnya manusia juga Itu bisa Pakai ketokonazol itu bisa Ketokonazol Selain itu ya itu tadi Sering dibersihin Yang penting Yang penting Yang penting Berarti kandang bersih Kalau di kandang ya Kandangnya bersih Terus apa namanya Pakannya terapung Ya kan Pakannya Oh iya Untuk pakannya sendiri Sehari sekali atau Seminggu sekali seperti ulang Kalau yang ini pak Kalau jenis-jenis lizard Sebenarnya Setiap hari dia makan Setiap hari makan Dia bisa setiap hari dikasih makan Kalau misalnya Dua hari Sekali Gak masalah Jadi juga gak Gak terlalu banyak juga kan Juga serangga Kalau temen-temen Ingin Berterna sendiri Kecua Madagaskar mungkin ya Ya Itu kan yang proteinnya Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi dari jangkrik Kalau proteinnya Kalau gak gitu Pakai dubia itu juga bisa Kecua dubia Itu temen-temen juga bisa Ternak sendiri ya Mungkin nanti di video selanjutnya Kita akan bahas tentang Gimana sih caranya berterna Kecua dubia sama medagaskar Nanti kita Bandingin juga Nutrisi-nutrisnya Dibandingkan Cerangga yang lain Cerangga yang lain Jadi bisa jadi pilihan Buat temen-temen Buat kasih pakan patchnya Oh gitu Untuk usianya sendiri Ini sampai berapa ya Kalau Menurut data ya Itu biasanya Kalau dalam liar Ini bisa Sampai 7-12 tahun 7-12 tahun Berarti baru-baru panjang ya Iya Karena Beridriken sendiri Ini usia Satu tahun lebih dikit Udah Udah jadi induan Udah jadi induan Berarti seginilah ya Iya udah bisa Ini kan Emang 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 sengaja Ini ya Apa namanya Mau dicaitin Jantan Jantannya masih pada mahal Betul Terus buat temen-temen Kalau bedain Jantan dan betina Iya Apa itu Itu kita lihat yang sama aja Sama Semua jenis Rizat-risat Dari di Belakang ini Di bawah Di belakangnya anus Itu Sininya ada Benjolannya Kalau jantan Lebih Benjolannya Mungkin nanti Kita kasih Gimana ya Jantannya Terus kalau Nanti ketika usia Dia siap Breeding Nanti Jantannya itu Di bawahnya Warnanya hitam Oh makanya Dinamakan Berdut Janggut Janggut Naga Naga Oh iya juga Oh Maka kepikiran Oh iya Bener 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 Kenapa Dinamakan Berdut Oh iya Karena Ini kan Di lesisi Bentuknya emang Kayak janggut Dugi-duginya Terus kalau Udah Usia Siap Kawin Dia bakal warnanya Gitar Nanti saya kasih Tahu fotonya Terus untuk Breedingnya sendiri Susah gak sih bah Kalau ini Kalau dibilang Susah Aku pikir gak susah Gak susah Karena kalau Kita udah Tahu usianya Karena dia udah matang Untuk ciri-ciri jantannya Sudah pirahi Sudah Itu kita campur Dia kawin-kawin sendiri Kawin-kawin sendiri Nanti dia akan Ngangguk-ngangguk Gini Oh iya Eiguana Dia ngejar betina Kawin Setelah kawin Itu biasanya Sekali kelas Itu bisa sampai 12 lebih 12 Telang 12 butif Lebih Banyak banget Ada rekod itu punya temen Ada sampai 30 juga 30 ya kak Banyak juga Dan Kalau saya dengar Setahun bisa 3 kali kan Ya bener Jadi gak Gak kayak ular Yang setahun Sekali Jadi hampir kayak Geku sih Jadi setahun bisa Beberapa kali Beberapa kali Dan warnanya pun Juga bagus-bagus Kalau iguana kan Setahun tetap sekali Sekali Cuman langsung banyak Langsung banyak Ini setahun Beberapa kali Dan juga banyak Kalau Geku kan Sekali klats Dia keluar dua Dua Oh iya 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 kak Ini kan sekali Kelasnya dia langsung banyak Langsung banyak Langsung banyak Gila 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 Terus ada pesan gak Kalau misal Temen-temen yang baru Pihara reptil Pengen piara By the dragon itu Yang harus disiapkan Oke Untuk pertama Yang pertama Buat Yang pertama Yang pertama Buat temen-temen Yang mau pelihara reptil Apapun itu Yang penting Kita gali dulu Informasi Itu wajib Jadi kita gak asal pelihara Kalau Setelah itu Kita pilih Kalau bisa itu Barang yang Faktif breed Atau hasil breeding Karena kan di Indonesia Sudah banyak yang breeding Daripada kita Ambil Barang yang WC WC Tangkak malian Itu kan banyak resikonya juga Mungkin dari Adaptasi dia Ke Indonesia Itu kan udah Butuh waktu Lama juga Kadang Dia gak support Sama sudunya disini Dia bisa rib Bisa mati Jadi kalau Barang CB-an itu Cenderung Dia lebih Awet Kalau dipelihara Bisa lebih sehat Dan Kesehatannya juga terjamin Dan Dia sudah adaptasi Dengan lingkungan Itu kan Jadi gitu Jadi gitu teman-teman Kalau Misalnya teman-teman Pengen biara kan Yang pertama Apa Kita gali dulu Kita cari informasi Tentang hewan apapun itu Kita cari informasi Yang kedua Kita siapkan dulu Dananya berapa Terus Kandangnya yang dibutuhkan Itu butuhnya apa aja Terus Peralatan-peralatan Dan sebagainya Setelah itu Kita Kita juga Apa namanya Lihat dulu Kondisi Pakanya itu Di daerah kita Ada apa enggak Kalau misal Enggak ada Kita bisa Dengan alternatif Yang lain tadi Kita bisa beli Pelet Atau kita bisa langsung Beli pelet Sama ke penjualnya Udah banyak yang Jual seperti itu Dan Kalau Semisal Apa namanya Perawat Itu harus Sekandangnya Banyak Strikulasi udaranya Terus Jangan lupa dibersihkan Untuk Oh iya Ini perlu dibandikan Enggak? Kalau sebenernya Kalau enggak kotor-kotor amat Enggak usah Kalau direndeng itu Enggak usah Enggak usah ya Kalau izin disini Enggak usah Nanti Ganti kulit Ganti kulit itu juga Sudah membesarkan tubuhnya sendiri Kecuali kalau Sampai kotorannya Ada yang nempel Kalau itu harus Dibersihin Mungkin bisa dilap-lap aja Gitu Wajah sih sebenernya Gampang banget Dari wadah juga Simpel Nanti kalau misalnya Temen-temen ada Bok Ya bisa pakai bok Tapi kita lubangi dengan sirkulasnya Bagus Kalau enggak itu Pakai kandang yang semi Kayak rak Oh iya Haram Itu juga bisa Yang penting Tetap bersih Di jaga kesehatannya Ewanya Biar ewanya juga senang Pemenangnya senang Kalau ewanya Dia udah senang Dia warnanya keluar Dia bergeret-geret Warnanya keluar ya Bisa keluar Jadi Ada juga yang bilang Karena milih bunglor Karena dia bisa berubah-rubah Sebenernya Berubahnya itu Karena faktor Subuh juga Oh Subuh Dia nyaman apa-apa Betul Semakin dia Makanannya bagus Subuhnya bagus Sesuai dengan habitatnya mungkin Terus Dan juga Dia nyaman Dia jadi lebih cerah Warnanya cerah Seperti ini Apalagi nanti kalau birahi Warnanya kan keluar banget Warnanya Dan Ini tuh jinak banget Dari tadi saya bilang apa Jinak banget Ini Brother Dragon Menurut saya ya Pak Itu kadal yang Gak banyak ini Gak banyak gerak Kalau dia udah nyaman disitu Oke disitu aja Jadi tadi Di sini Yang tadi Tetap disitu aja Ya kan Jadi kayak gitu Ya Mungkin Ada tambahan lagi Pak Yang Itu aja sih sebenernya Yang penting Yang paling Penting yaitu Kita harus kontrol subuh Kontrol subuh Balik lagi Ke situ Jadi kalau Gara kita emang iklimnya Situ Bingin banget Ya harus pakai lampu ya Pak Ya Pak Jadi harus Teman-teman kalau misal punya pihak Itu harus Tetap sedia lampu spot Atau enggak Lampu beliannya Lampu buat ayam itu ya Pak Minimal itu lah Minimal itu Minimal itu Kalau kalian enggak kuat Beli lampu spot Mungkin 100 ribuan ya Pak Ya Itu bisa pakai lampu Tapi yang lebih baik Pakai lampu spot Sama UVA UVB Tapi masak beli Biar itu dragon kuat Beli lampu kuat Beli lampu kuat Gak juga ya Masih kalian kuat Cuma kadang orang itu Orang Indonesia itu Mampu beli hewan Tapi dia Ngirit buat Keperawatannya Padahal kan juga Buat hewan-hewannya sendiri Nanti kalau Hewannya mati Ngomongnya Wah Apa namanya Wah Hewannya ini gampang mati Padahal sebenarnya enggak Padahal perawatannya kita Aja ya Betul Ada yang bilang apa sih Wah itu mah bukan apa sih Dia kasihan hewannya juga Dia gak mendapat apa yang seharusnya dia dapat Jadi gitu teman-teman Jadilah Apa Pemilik yang bertanggung jawab Ya betul Mungkin itu saja teman-teman dari kami Kalau misal teman-teman pengen lihat video lainnya Tentang hewan-hewan Bisa cari di playlist di Reptil Atau enggak kalau teman-teman pengen yang video lainnya Bisa ada di playlistnya Sudah kami siapkan Kalau misal ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah Jangan lupa tombol like-nya Dan salam cinta dari Ujung Kandang Terima kasih Sisi